Halo Sobat Pestis, kali ini saya berada di rumah seorang sahabat, Sheri Winata. Halo Sher! Hai Fan! Kali ini memang saya yang kedua kali datang ke rumah Sheri Winata. Kali ini saya ingin mereview hasil karyanya Sheri Winata. Boleh Sher? Ini ada beberapa lukisan di belakang saya. Belum diceritakan bagaimana nih bisa menggambar luar biasa, luar biasa bagus banget. Dan banyak menggunakan warna cat, warna hitam. Sebenarnya ya setiap lukisan itu tergantung interpretasi masing-masing. Karena kita punya filter yang berbeda, sudut pandang, dan arti yang berbeda-beda. Jadi setiap kita interpretasi kita adalah unik dan benar untuk orang itu. Tapi kalau menurut saya ini, saya mencoba untuk menggambarkan galaksi. Galaksi universe gitu. Kayak semacam kayak empty space itu juga bukan kayak seperti yang kita pikir adalah empty dan nothingness. Kayak unknown, nothingness atau darkness. Kayak akhirnya dari lukisan ini saya belajar untuk menjadi oke dengan unknown. Dengan hal yang tidak kita saya mengerti. Dan saya oke dengan weakness, kelemahan, dan vulnerability saya sendiri. Jadi walaupun kita selalu evolve, selalu kita akan punya kelemahan yang dilihat orang lain atau yang dilihat diri kita sendiri. Pada kuncinya penyembuhan itu akhirnya inilah kita. Jadi saya tampil menjadi inilah saya. Apa adanya berarti ya? Apa adanya. Dan saya oke ketika orang ada yang suka atau yang enggak suka, itu adalah mengenai filter orang tersebut. Luar biasa. Berarti ini memiliki aura yang berbeda ya, siar, di setiap orang yang melihat picture ini ya. Nah boleh ya, siar, dijelaskan untuk lukisan yang di belakang ini. Warnanya lebih down to earth. Ini boleh dijelaskan apa nih makna meaningnya. Jadi lukisan ini ya saya ngelihat ada kayak semacam divine feminine. Divine feminine, saya ngelihat ini kayak ada matanya, hidungnya, mulutnya. Yang dia nge-flow di dalam diri kita. Jadi di dalam setiap maupun pria atau wanita, ada divine feminine yaitu kayak mengsimbolkan energi kayak kelembutan, penerimaan diri. Ya dia kelembutan dan soft dan dia tahu siapa dirinya. Dan dia berani menjadi dirinya. Dan dia penuh kreativiti. Ini saya sangat suka banget nih, memang ini percampurannya sangat ini ya, apa seperti bumi kalau menurut saya. Mungkin Ceri bisa jelaskan juga ini lukisan yang seperti ini kan lebih ke 3D ya, lebih menonjol. Ya kalau ini ya saya ngelasanya kayak divine masculine. Nah di dalam diri kita juga selalu ada divine masculine di dalam setiap pria dan wanita. Yaitu misalnya mensimbolkan energi kayak kita motivasi, drive, kita kepengen lebih gitu. Nah tapi akhirnya si dua ini menjadi balance di dalam diri kita. Jadi kita mau menjadi lebih, mau menolong orang, tapi kita juga menerima diri kita sendiri. Kita juga menerima perbedaan antara kita sama orang lain. Jadi kita gak ada ngasih ekspektasi ke orang, kalau orang itu harus seperti yang kita mau. Di spesifik di waktu yang kita mau, dengan cara yang kita mau, dengan porsi yang kita mau. Dan itu kan jadi kayak hidup dengan ilusi gak kan? Jadi kayak kita numpuk lagi, sedih, takut, marah, kecewa lagi kan. Jadi kita akhirannya ya, muncul lah kayak misalnya drama itu, story itu. Jadi kita pikirnya ya nyalahin orang atau kita jadi sedih lagi gitu loh. Tapi saya ngerasakan dengan dua lukisan ini, kita bisa membalanskan kayak ekspektasi kita terhadap orang lain dan pemenuhan diri akan ekspektasi kepada orang lain terhadap diri sendiri. Jadi oleh kita sendiri, oleh kita sendiri. Karena kita bener-bener full control terhadap diri kita sendiri. Tapi kita gak terlalu bisa full control terhadap orang lain. Keren banget ya Sobat Prestige, masih banyak lukisannya yang di dalam. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami dan tonton sampai habis. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini saya berada di lantai dua nih, Sier. Lukisan ini warnanya abu dan banyak kliternya. Saya sih ngebayangin, Sier, kalau disimpen lukisan ini di satu hotel yang megah, ditaruh lukisan ini. Ini akan menjadi satu aura yang menurut saya menjadi lebih elegan dan wah gitu. Kalau menurut Sierri gimana? Ini ya Van, sebenarnya kan saya dari dulu juga ketika ngelukis, saya mencoba semua warna. Tapi ketika lagi mau warna hitam, ada aja tuh kayak misalnya ketakutan, nanti orang lain ngeliat ini serem gitu kan. Gimana kalau ini gak diterima. Akhirnya saya memproses itu, bukan untuk menyalahkan orang lain yang gak menerima saya. Tapi saya, ah saya percaya institusi saya, saya mau pakai hitam. Akhirnya saya lukiskan hitam dengan penuh keberanian. Dan saya mengerti setiap pesan negatif emosi saya. Akhirnya saya merasakan dan mengakui bahwa di dalam diri setiap kita ada inner destroyer. Ketika kita tidak menyembuhkan dan menerima inner destroyer kita, kita cenderung akan memproyeksikan inner destroyer itu yang terluka. Dan kita akan menarik orang lain untuk melukai kita kembali. Dan kita kembali lagi kepada story yang kita menyembunyikan kekuatan diri kita yang sesungguhnya. Nah ketika melukis ini, juga disimbolkan. Jadi saya merasakan, saya percaya setiap dari kita, setiap manusia itu punya kesatuan semua yang benar-benar menyamakan setiap manusia. Yaitu adalah negatif emosi. Yaitu adalah kesedihan, luka hati, our pain, our wound. Nah ketika saya bisa mengakui, memaafkan inner destroyer saya, saya menyembuhkan luka saya. Karena saya mengambil 100% tanggung jawab kalau saya adalah penyebabnya dan saya bisa mengubah. Kalau kita tidak pernah mengambil tanggung jawab bahwa dan kita tetap menyalahkan orang lain, kita tetap kan jadi ngasih kontrol powernya ke orang lain. Sedangkan merubah orang lain, kita juga gak terlalu bisa punya full control. Jadi saya dari lukisan ini, saya mengambil 100% full tanggung jawab hidup saya begini adalah karena saya sendiri. Saya yang menciptakan, saya yang co-create hidup saya sendiri. Nah ketika saya bisa berdamai dengan inner destroyer saya, dan saya oke dengan membawa itu di dalam diri saya, saya akan stop memproyeksikan lagi ke luar. Dan saya stop lagi untuk misalnya menyalahkan orang luar. Atau juga saya stop lagi untuk tidak melihat kekuatan jati diri saya yang sebenarnya. Luar biasa. Aku sangat amaze banget ya dengan penjelasan dari Sheri Winata, banyak saya jadi lebih mindfulness gitu dari picture-picture ini. Dan picture-picture ini bayangin kalau ada di rumah kalian, itu akan menjadi satu meaning yang berbeda ya, Sher. Nah kalau ini Sher gimana? Warna merah, terus ada tiba-tiba warna toska. Nah setiap lukisan itu ya, kalau kita lihat dari tampak depan dengan jarak, atau kita zoom pakai kamera kita, kita lihat sampai titik-titik dalam-dalamnya gitu kan. Saya tuh jadi mulai menghargai setiap hal kecil, grateful akan konten setiap hal kecil sampai ke hal besar. Jadi bukan melihat orang dari mikro kesalahan gitu kan, atau mau kontrol orang dengan mikro semua di. Tapi kita menghargai dari hal yang kecil, yang simple. Menghargai hidup, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Dan bahkan juga menghargai perbedaan. Dimana orang itu tidak seperti yang kita mau. Dimana orang itu gak akan pernah ngasih apa yang kita pengen. Tapi itu adalah cermin yang bagus banget kan. Ternyata kekecewaan itu, yang terhadap orang itu gak pernah ngasih yang kita mau, itu adalah satu, satu truth. Artinya kita harus kasih diri kita sendiri. Terhadap apa yang kita expect dari orang itu kasih ke kita. Jadi saya akhirnya berterima kasih kepada semua orang-orang gitu kan, yang menjadi cermin bagi hidup saya. Yang memproyeksikan, karena saya akhirnya sadar, saya yang membawa itu semua di dalam. Ya, kekuatan sesungguhnya itu datang ketika kita benar-benar bisa menerima diri kita, termasuk menerima kelemahan kita. Dan kita benar-benar mengerti diri kita sendiri. Dan kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri, tanpa syarat dan tanpa kondisi. Nah, Syir, kalau untuk lukisan ini, yang banyak warnanya bercampur-campur ya. Ini tiba-tiba ada warna kuning, emas. Ini maksudnya gimana, Syir? Lagi ketika melukis proses ini ya, saya ngerasa ini adalah cermin. Cermin benar-benar kayak, kebaik nggak kayak cerita kayak Snow White kan, si ratu jahatnya nanyakan siapa yang paling cantik itu kan. Gimana kalau misalnya, kenapa si ratu jahat itu selalu ngerasa si Snow White itu jelek? Karena dia membawa luka itu. Karena itulah dia melihat diri dia sendiri kayak gitu, makanya dia membawa proyeksi itu, dia keluar. Jadi cermin ini bagi saya adalah kayak suatu cermin meditasi, cermin kebenaran, di mana saya tanpa filter lagi, saya bisa melihat diri saya sesungguhnya. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang, kita selalu ada nge-filter atau memakai masker, atau kita pakai kayak identity yang kita tutupin kan di luar. Supaya kita kelihatan oke, hebat, strong, udah stress gitu kan. Tapi gimana selagi kita pakai masker itu, masker itu juga, filter itu juga jadi, membuat kita jadi tidak bisa melihat diri kita siapa sesungguhnya. Dan saya percaya dengan melihat diri kita siapa sesungguhnya, itu akan mentransformasi kepada penyembuhan diri kita sendiri, penyembuhan dan menemukan jati diri kita sendiri, di mana setiap penyembuhan itu kita adalah unik, dan kita adalah wounded healer, dan dari situ kita menjadi the gift to be given back in life. Ketika saya sudah menjalani perjalanan penyembuhan jiwa saya sendiri, nah saya bisa menjadi the gift to be given back. Ya luar biasa. Boleh sih ya, kita ke ruangan yang lain yuk. Ini juga bagus. Ini bagus. Nah, ini warnanya merah menyala, Sher. Boleh dijelaskan ini gambar apa nih yang ingin diceritakan oleh Sherry. Nah, ketika saya melukis ini ya, Van, ini lukisan tuh kayak sebenarnya udah ditumpuk-tumpuk gitu ya. Karena saya kepengen perfect. Kepengen perfect. Coba pengen bulat ini tuh bener-bener bulat sempurna. Lihat ini, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang bolong. Lalu gitu tumpuk lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, ketika saya aware atas suara-suara inner dialog saya, ketika saya melukis, saya kepengen perfect. Tapi setelah saya coba-coba, 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 saya tahu saya nggak pernah bisa perfect. Dan ketika saya proses untuk saya menjadi perfect, saya udah menghancurkan yang lain kan. Ketika saya mau ngebikin ini, dibuletin, saya udah ngancurin yang lain juga gitu loh. Betul. Jadi akhirnya saya ngerasa, dua kata yang dualisme kayak perfection and destroyer, itu tuh selalu berjalan seiringan. Tapi kita selalu kan mikirnya, yang negatif jelek, destroyer jelek. Kita mau perfect gitu kan. Tapi setelah lagi ngelukis ini, saya akhirnya sadar, oh perfection and destroyer selalu ada di dalam diri saya. Dan ketika saya mau jadi perfect, iya kan, kalau kita mau nge-perfectin sistem, mau nge-perfectin sesuatu, kita kan harus nge-destroy yang old system. Betul. Jadi akhirnya saya belajar untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Gimana untuk mencoba menjadi perfect, tapi saya juga mengakui, kalau saya ada inner destroyer. Oke. Ini benar-benar luar biasa nih, Syar. Saya amelis banget, luar biasa. Saya seneng banget nih sama lukisan ini. Kesannya berani, menyatakan diri kita sendiri siapa, dan terserah orang mau terima kita atau enggak gitu. Keren. Yuk kita langsung masuk ke sana, yuk. Ada lagi ya, Syar. Nah, Syar, ini yang di bawah ini, lukisan warna brown-brown agak merah itu, melukiskan apa nih? Nah, Van, ini salah satu favorit lukisan saya. Ini mungkin akan saya jadikan cover depan buku saya, terhadap kayak inner world healing, kayak dunia di dalam diri kita sendiri, dunia di dalam diri saya, di mana saya menemukan jewel-jewel, kreativity, kayak diamond-nya, kayak talent, gift, yang bisa di-given back in life. Nah, ini lukisannya yang warna merah ini, berpadu dengan emas, dan juga ada mata di sini, Syar. Ini maksudnya seperti apa nih lukisannya? Kalau ini saya interpretasikan ya, sebagai mata hati, kayak seperti matahari, kayak mata observasi. Jadi, di mana dari sudut pandang mata itu, saya mulai belajar untuk mengamati semua dunia di dalam pikiran saya, perasaan saya, tanpa menghakimi, walaupun itu negatif. Dan saya mulai mendengarkan apa sih pesan rahasia dibalik semua negatif emosi. Dan ketika layar-layar itu terungkap, dibuka dari setiap pesan-pesan itu, akhirnya saya menemukan, ya jati diri saya yang sesungguhnya. Ya, ini benar-benar kayaknya mencerminkan Sherry banget ya. Citra dirinya Sherry ya. Wah, keren banget. Yuk, kita masuk ke tempat di mana Sherry melukis ya. Ini salah satu lukisan paling favorit saya ya. Ya, ketika teksturnya sama warnanya gitu, kayak bener-bener bikin kayak ketenangan gitu. Jadi kan ini juga banyak-banyak gradasi ya, kayak yang tua sama yang muda. Dan fun, anehnya ya, kalau misalnya kita lihat kukisan lagi malam hari atau lagi terang, itu beda banget loh. Hasilnya ya. Perasaan ketika kita melihat, kalau kita berdiam diri, melihat kukisan ini. Ya, itu suka banget sih saya rasa. Keren. Kalau untuk ini materialnya berbeda ya Sherry, dari ranting-rantingnya ya. Ini saya pakai ranting-rantingnya. Udah gitu, saya taruh kayak semacam kelereng gitu kan. Ya, kayak perbaduan antara kayak hitam dan silver yang menyala lah. Kayak energi terhadap kayak dualisme ya. Dimana kayaknya, lagi dulu saya mikir lagi sekolah itu, saya pikir yang besar, kecil, yang kecil jelen gitu kan. Maksudnya, kena ganti, kena ganti, kena ganti, kena ganti, jelen gitu. Tapi ketika lukisan ini, saya padukan antara dualisme, saya akhirnya sadar, saya gak bisa, semua yang positif, semua yang positif itu tidak akan bisa, benar-benar seperti mendorong, memaksa saya, untuk berubah, evo, feeling, transformasi menjadi diri saya, yang sekarang. Hanya dengan yang negatif itu. Ketika saya benar-benar mendengarkan, dan benar-benar mengerti, baru itu akan benar-benar mendorong, dan mempush saya. Dan akhirannya, saya merasakan, dan percaya, bahwa semua negatif emosi itu, tidak lagi negatif. Tapi dia adalah satu-satunya best teacher, di dalam hidup saya, yang bisa mengantarkan, dan nge-reveal, semua hidden secret, tentang, bagaimana kita bisa memakai negatif emosi, sebagai positif tool, untuk transformasi, dan penyembuhan diri. Itu semuanya saya jelaskan, satu-satu fun di buku saya. Penasaran kan, seperti apa, bukunya yang akan dikarang, dan dibuat oleh Sheri Winata. Nanti akan dijual ya, Sher? Iya, nanti akan dijual di self-publishing, rencananya tahun depan, di Amazon. Keren banget. Terus, selain itu juga Sheri, memberikan kursus-kursus ya, kursus apa aja nih Sher? Kursusnya sama bukunya, kurang lebih sama ya, cuman di dalam kursusnya, bakal lebih dalam lagi. Kalau saya pakai kata, pintu, pintu ke satu itu, tentang kayak, mengenal dan penyembuhan, tentang dunia di dalam diri kita. Terus, pintu kedua itu, tentang penyembuhan emosi, terutama setiap negatif emosi. Dan juga, layer of layer, luka hati, luka batin. Pintu ketiga itu, mengenai, penyembuhan, kepada inner child, masa kecil kita, dan penyembuhan terhadap, hubungan yang paling utama, yaitu terhadap papa, mama, yang gak peduli, walaupun papa, mamanya udah meninggal gitu, tetapi tetap kita harus, ada penyembuhan itu, dimana kita bisa menghargai, dan mereka bisa menghargai, dan kita bisa menerima, dan mereka juga menerima kita, diri apa adanya, dan kita bangga, akan satu sama lain. Lepas dari semua cerita, cerita yang, masa lalu. Masa lalu. Terus, yang, pintu keempat itu, tentang, mulai, mengakses kepada, kayak, clairvoyant, mata ketiga, clairaudience, kayak kuping ketiga, clairsentient, inner knowing, instuisi, terus, pintu kelima itu, tentang healing, past life, karena ternyata, saya ketemuin dalam, inner journey penyembuhan saya, ternyata, ada gitu, kayak cermin as above, as below, as within, as without, kayak ada, kesinambungan, dan saya juga, ketemui lagi, ketika hipnoterapi, tapi, ya, terus door ke, yang pintu ke enam, tentang penyembuhan, kehidupan di masa lalu juga, di spiritual lain, dan, pintu ke tujuh, tentang mengakses, sebalik lagi, kita, setelah kita melewati, semua layer pintu itu, kita menjadi lagi, co-creator, satu-satu master, co-creator, di dalam hidup kita sendiri, dan kita nge-grounding back, dan kita tidak lagi, ngehakimi orang gitu, misalnya orang ini, cuma tahu dari door ke satu, orang ini cuma tahu dari pintu ke dua, orang ini gak ngerti, dari pintu ke tiga, dan kita lepasin lagi, semua ekspektasi seperti itu, jadi kita bisa oke, terhadap semua perbedaan kita, terhadap orang lain, karena kita kan gak ada ekspektasi lagi, mereka harus sama kayak kita gitu loh, yang ada kita malah nge-evolve, transformasi diri kita, karena dengan, satu unconditional love, mantep banget ya, nah teman-teman, penasaran kan dengan buku, dan juga, trainingnya dari Sheri Winata, boleh share, mungkin sebagai penutup, Sobat Prestis, ada pesan-pesan, mungkin dari Sheri Winata, untuk audience dari Sobat Prestis, kita tuh hidup 24 jam, di dalam dunia kita sendiri ya, jadi kalau kita gak mau berdamai, sama diri kita sendiri, kebaiknya gak kita kayak punya musuh, di dalam diri, yang kita tuh gak akui dia ada, dan kita bawa musuh itu, kayak kita project lagi keluar kan, jadi kita ngedenay potensial kita, kita mungkin nyalahin orang, ada gak suka sama orang gitu, nah gimana kalau kita mulai, menyembuhkan diri kita sendiri, mulai, mulai berdamai, dengan diri kita sendiri, dan kita menemukan kayak, cinta dan, terutama menerima, semua kelemahan kita, mengakui, semua yang negatif itu, adalah bisa menjadi positif, nah Sobat Prestis, penasaran kan, bagaimana nanti, kita akan menampilkan, semua, karya-karya seni, dari Sheri Winata ini, di Hegar Mana Residen, ditunggu ya, kami akan, memberikan informasi selanjutnya, kapan, kita akan, merayakan, dan menampilkan, karya-karya Sheri Winata, sampai berjumpa, di video Youtube, kami selanjutnya, see you guys, selamat menikmati,